Terima kasih Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Situasi di Intan Jaya belum aman, Teddy Polri kembali kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Rauh terbalik diantam gelombang tinggi di Mimika. Dua pekan cuaca buruk menelayan di Merauke, kesulitan mencari nafkah. Cuaca buruk saat ini melanda perairan selatan Papua. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan gelombang tinggi lebih dari 3 meter. Nelayan di Merauke selama 2 minggu terakhir terpaksa lebih banyak tinggal di rumah. Mereka tidak berani mengambil resiko mencari ikan karena membahayakan keselamatan mereka. Nelayan tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali bersabar menunggu hingga cuaca membaik di pertengahan bulan Februari. Nelayan memperbaiki jaring dan mencari pekerjaan selatan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke belum lama meringkus seorang pemuda yang kedapatan membawa uang palsu bernilai jutaan rupiah. Seperti biasa menjelang pemilu, ada pihak tertentu yang sengaja ingin mengganggu ketertiban masyarakat dengan mengedarkan uang palsu. Polres Merauke meminta masyarakat lebih waspada dan teliti ketika menerima pembayaran atau berbelanja dengan uang kertas. Jangan sampai ada tersebar, dipakai membeli, dipakai dan lain-lainnya untuk kebutuhan. Jadi perlu masyarakat waspada harus teliti pada saat menerima uang itu, jangan sampai itu uang palsu. Dan diharapkan kepada seluruh masyarakat yang mencoba-coba membuat uang seperti ini, supaya tahu bahwa sansi hukumannya adalah 15 tahun. Jadi jangan ada anak-anak, baik itu anak-anak sekolah, mahasiswa, ataupun juga masyarakat biasa dan pemuda-pemudi yang ada mencoba-coba membuat uang seperti ini. Polres Merauke saat ini masih menyelidiki uang palsu yang disita dari seorang mahasiswa. bernama Danu. Sabtu lalu pria ini ditangkap di kawasan Blorep Merauke karena menggunakan uang palsu saat bermain ketangkasan bola. Dari tangan pelaku, polisi menemukan uang palsu senilai 1,9 juta rupiah dan uang asli senilai 400 ribu rupiah. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke memastikan surat suara untuk pemilu Presiden 14 Februari 2024 aman dan tidak ada yang rusak ataupun kurang. Sebelumnya KPU menyortir dan melipat surat suara dengan melipatkan sejumlah pelajar agar sesuai dengan target waktu. Selain aman, saat penyortiran, terdapat kelebihan surat suara yang memang sengaja sesuai ketentuan KPU. Di Mimika, sejumlah warga dikerahkan KPU untuk melipat surat suara. Pelipatan surat suara berlangsung di gudang KPU Mimika, Jalan Hasanudin. KPU merekrut sejumlah warga untuk melipat ribuan lembar surat suara sehingga bisa memenuhi target yang ditentukan. Untuk yang sekarang dilipat ini surat suara DPR Provinsi DAPI 5, Ketengang. Untuk DPR Provinsi, ini hari pertama. Oleh teman-teman di KPU dan kita, pengawas, kita lihat kemungkinan dia paling tinggi. Ini kekatannya dan suara terpaling tinggi dua hari. Mungkin hari ini dan besok. Kemungkinan dia hari ini karena jumlah pelipat yang juga cukup banyak pasti deban kerjanya juga pasti berkurang. Untuk proses pelipatan dan penyatiran. DAPI 5 itu wilayah DPR Provinsi. Untuk pengawasannya, kita pengawasannya melekat. Dari mulai proses pertama kali untuk dilakukan pelipatan, sebelum dilakukan pelipatan, kita sudah melakukan pengawasan. Dari penyatiran, mulai dari pengarahan, kemudian penahaman kepada masyarakat yang direkrut oleh KPU untuk melakukan pelipatan. Sampai dengan proses mereka lipat selesai, berkurang itu kita lakukan pengawasan. Sampai selesai. Seperti ini, proses yang dilakukan di tentara masih cukup dalam keadaan aman, baik dalam proses pelipatan, maupun penyatiran oleh masyarakat yang dihebatkan untuk melakukan penyatiran dan pelipatan. Teman-teman atau masyarakat yang selesai melakukan pelipatan puluhan pun, kita melakukan peneriksaan. Kita minta kepada teman-teman daripada keamanan, kalau itu untuk dipeksa. Masyarakat yang selesai melipat, kita harus dipercaya. Terus sampai ada surat suara yang dibawa keluar dari... Pelipatan surat suara diawasi ketat petugas KPUD dan Bawaslu, serta anggota kepolisian. Mereka diberikan pengarahan dan pemahaman agar tidak terjadi kesalahan. Muhammad Rituan dan Igo Batmemolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Mereka diberikan pengarahan dan Igo Bateman dan Igo Bateman dan Igo Bateman dan Igo Bateman dan Igo Bateman.